Intro Halo Bumirso, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program berita News Point hadir mencapai Anda. Bersama saya, Khirunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Prawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, Kipun Awar Channel News Point. Selain akreditasi fasilitas dan berbagai inovasi dan prestasi, keberadaan guru besar juga sebagai penentu bagaimana kualitas sebuah perguruan tinggi. Pasalnya, guru besar merupakan jabatan akademik tertinggi dalam dunia pendidikan tinggi yang diberikan oleh pemerintah kepada dosen yang sudah memenuhi persyaratan akademik dan non-akademik. UB pun menargetkan peningkatan jumlah profesor dengan memotivasi setiap fakultas, semua dosen dan tenaga akademik agar dapat terus mengurus kepangkatan hingga mendapatkan kelar profesor. Tentunya kita berharap jumlah guru besar atau profesor yang ada di Universitas Prawijaya terus meningkat. Karena kebutuhannya 20% dari total kebutuhan yang ada ini masih belum tercapai. Kita berharap bisa mencapai 400, tapi sampai saat ini masih 173 yang aktif. Untuk itu upaya kita dari setiap fakultas kita motivasi untuk semua dosen, semua tenaga akademik khususnya dosen untuk bisa terus mengurus kepangkatannya sehingga dari jabatan lektor, dua tahun berikutnya bisa ke lektor kepala, dua tahun berikutnya bisa mencapai guru besar. Itu harapan kita. Dan tentunya semuanya itu akan difasilitasi oleh institusi, baik itu dari fakultas maupun dari universitas. Bagi seluruh guru besar atau profesor yang ada di lingkungan Utas Prawijaya, kita selalu menghimbau untuk terus meningkatkan kepakarannya dalam penelitian, dalam temuan-temuan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Bagi ilmu eksak, itu nanti akan membentuk sebuah teknologi yang akan bisa membantu mempermudahkan manusia mencapai tujuannya. Sedangkan yang dari sosial tentunya akan ada model-model yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Universitas Prawijaya mengadakan sidang pleno Dewan Profesor dan Seminar Nasional dengan tema karakteristik kebrawijayaan. Ketua Dewan Profesor UB, Profesor Armanu Toyib menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk merubuskan karakter kebrawijayaan UB sehingga ke depannya dapat mempermudah seluruh departemen dan fakultas dalam mengembangkan karakter yang berintegras. Kegiatan di tahun 2022 ini akhir dari bulan Desember kita punya gawe, ada kegiatan simultan yaitu kita membahas program kerja Dewan Profesor untuk tahun 2023 dan juga satu lagi yang penting juga, sangat penting ini yaitu tentang karakteristik, karakter kebrawijayaan. Nah, di Seminar Nasional Karakter Kebrawijayaan ini sangat dibutuhkan oleh semua departemen, fakultas yang ada di lingkungan kebrawijayaan karena setiap ada kunjungan asesor dari badan akreditasi nasional itu selalu ditanyakan, apa karakter dari kebrawijayaan ini. Nah, untuk itu kita dari Dewan Profesor mengadakan satu seminar nasional terkait dengan karakter kebrawijayaan. Nah, diharapkan nantinya akan ada rumusan-rumusan yang terkait dengan karakter kebrawijayaan ini dan juga nanti akan memudahkan bagi kita untuk mengembangkan dari karakter yang ada di brawijaya sehingga nanti akan bisa mencapai sebuah ciptaan yaitu artifak yang itu bisa dilihat dan sulit untuk diturukan. Nah, tentunya artifak itu akan bisa terwujudkan manakala kita tahu karakter yang ada dan perilaku kita itu menunjukkan sebuah bentuk daripada apa yang kita yakini dan akan menghasilkan sesuatu teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat musyarakat bangsa. Dan diharapkan nantinya ini akan terus berkelanjutan dan berkembang dan terus meningkat sehingga nanti akan bermanfaat. Bahkan, kita berharap nanti kegiatan Profesor Summit juga ada di Universitas Perwujaya yang itu saja akan menampilkan temuan-temuan terbaru bagi semua ilmuwan, profesor, guru besar yang ada di Indonesia menampilkan temuan-temuan terbarunya yang bermanfaat. Ya, Bu Birsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk masih berbincang dengan tema ekowisata. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru jadi konsep ini lahir setelah... Indonesia perlu meningkatkan kesadaran terhadap kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam hal pengurangan risiko bencana. Gerakan untuk merubah budaya dan paradigma sadar bencana perlu dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kesiapsiagaan secara teratur dan berkelanjutan. Kolaborasi Pentahelix dalam mitigasi bencana juga perlu ditekatkan agar pemerintah, akademisi, dan media massa dapat bersinergi dalam menyebarkan informasi dan pembelajaran kepada masyarakat agar sadar bencana dapat menjadi budaya. Kembali kawai, di sana kenapa kok? Kalau ada letusan, tapi jarang sekali terlihat adanya korbannya. Yang pertama adalah kesiapsiagaan masyarakat di sana sangat tinggi. Kedua, karena memang prinsip pentahelix dalam hal mitigasi bencana itu sangat berjalan dengan baik. Apa sih pentahelix sebenarnya? Pentahelix itu memang komponen-komponen yang ada di masyarakat yang melibatkan, yang bekerjasama untuk mengatasi atau melaksanakan mitigasi bencana secara terpadu. Itu komponennya terdiri dari pemerintah, government, kemudian ada masyarakat sendiri, kemudian ada dunia akademik, akademisi, kemudian ada dari dunia industri. Kemudian satu lagi tidak kalah penting adalah media massa. Media massa mereka mendukung. Bagaimana bentuk kedukungan media massa? Mereka menjadi corong informasi, kemudian corong pembelajaran, dan sebagainya. Walaupun nanti dilakukan oleh akademisi ataupun yang bertugas, semua menang pemabung kepentingan, tapi media massa juga mengikut-ikut berandil dalam hal ini. Sehingga informasinya benar-benar nyampe. Nah, kenapa mereka juga bisa bersikap seperti itu, Rukar Bung Nabi? Karena sudah menjadi budaya. Tidak jauh-jauh dengan di Jepang. Di Jepang itu ketika pentahelix, pentahelix itu berjalan dengan baik, sehingga koordinasi antara pemerintah, kemudian dunia industri, dunia akademi, kemudian masyarakat sendiri yang terdampak, dan media massa, mereka informasi mencapai, sehingga masyarakatnya itu menjadi masyarakat yang sadar bencananya menjadi budaya. Bukan lagi responsif, tapi dia sudah antisipati. Dalam artian, mereka sudah siap kalau ada bencana, bagaimana mereka mengantisipasi dan bagiannya. Mereka tidak akan bisa menghindari bencana. Bencana tidak akan bisa dihindari. In case kita punya power, apapun tetap tidak bisa menghindari bencana. Yang bisa adalah diantisipasi dan dimitigasi. Nah ini, sebenarnya inilah, satu kehilangan, kehilangan ruh terhadap mitigasi bencana di Indonesia itu adalah, mungkin, kesadaran terhadap sadar bencana yang dari usia dini itu, masih belum, kalau saya katakan memang belum ada, dalam artian belum benar-benar tumbuh, ya itu masih sangat kecil. Jadi, itu perlu dibudayakan sadar bencana itu. Ya, salah satu kegiatan yang pernah kita lakukan, terkait dengan BKM Semeru itu, salah satunya adalah tujuannya untuk, membuat masyarakat Indonesia, ya dimulai dari lingkup desa, dimulai dari anak TK, anak SD itu, supaya kita masukkan pendidikan bencana, kerjasama dengan pemerintah daerah di situ, kita kerjasama dengan pekerjaan media, untuk memberitakan itu. Ya, salah satu yang kita ajak, soalnya itu adalah berita di, beritakan di Katra ya, jadi bagaimana aktivitas kita, diberitakan di sana, untuk memenuhi dari bencana, supaya masyarakat menjadi sadar bencana. Dalam seminar nasional, karakteristik kebudayaan, sebagai pemateri, Rianto menjelaskan, bahwa jika ingin berkembang dan maju, UB harus berpegang teguh, dan berpendoman pada sejarah, dan juga lambang-lambangnya ditinggalkan. Nama Brawijaya sendiri diberikan khusus oleh Presiden Soekarno, dengan harapan mampu menjadi kampus gemilang, serta menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, seperti pendiri Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya. Kalau kita berbicara tentang karakter tadi ya, karakter sebagai satu bakat alam ya, bakat alam dalam arti, bagaimana Universitas Brawijaya, kita untuk menekankan kembali, bahwa Brawijaya dengan sejarahnya, tadi dikatakan dari Singosari, dari Brawijaya itu sendiri Mojopahit, sampai Demak, Patah, Pacang, dan sampai Mataram, ini sebenarnya satu rangkaian yang tidak bisa ditinggalkan, dengan segala makna dari lambang-lambang yang ada di Universitas Brawijaya. Tadi kan disebutkan, bahwa gambar Brawijaya itu hendaknya betul-betul bisa muncul dalam bentuk pemanaan lambang-lambang itu sendiri. Kuncinya itu. Dan ini belum selesai, karena kan makna dari lambang Universitas Brawijaya sendiri belum selesai. Belum selesai dibicarakan nih, termasuk tentang warna-warnanya. Kenapa harus warna biru, kenapa harus warna putih, dan sebagainya. Ini kan permulaan kita berbicara tentang karakter, kebrawijayaan. Itu menurut saya. Indonesia merupakan bangsa yang paling beruntung, karena diberi keberagaman. Melalui keberagaman tersebut, perbedaan harus diterima, dan dijadikan sebagai bagian dari kehidupan. Perbedaan bukan justru kita jadikan sumber konflik, melainkan dijadikan tolak kekuatan untuk membangun kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh toleransi, sehingga kedamaian di dunia bisa betul-betul terwujud. Kalau kita berbicara tentang Brawijaya, itu sebenarnya kan, orang mengatakan sebagai tolak ukur di Indonesia itu, sebenarnya kan ada Singosari, ada Mojapahit, ada demak, dan sebagainya. Buku-buku yang mencantumkan tentang sejarah Brawijaya itu sebenarnya sudah banyak digunakan untuk bangsa ini. Contohnya, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika, dan Ana Dharma Mangroa, itu kan ada di kaki burung Garuda itu. Terus ada lagi tentang kebangsaan, yang berbicara toleransi beragama. Dalam buku-buku yang berbicara tentang Brawijaya, berbicara tentang Majapahit, buku-buku itu mencantumkan bagaimana kita bertoleransi terhadap agama-agama yang ada di Indonesia. Bahkan di sana dijelaskan, kalau tidak ada toleransi, maka akan berakibat seperti ini loh. Dan itu terjadi. Jadi kasus-kasus di Indonesia yang baru-baru ini itu, kenapa terjadi penestaan agama, kenapa terjadi demo yang besar-besaran, itu dalam Sota Soma dikatakan, apabila Bhinneka Tunggal Ika itu kendor, maka akan terjadi masalah-masalah semacam ini. Jadi untuk Universitas Brawijaya, sebenarnya karakternya itu sudah ada secara nasional. Maka tadi saya katakan, berbicara Indonesia itu tidak bisa lepas Sriwijaya, Brawijaya, dan Indonesia sekarang. Ya, mana yang kau pilih memberi perhatian atau berusaha tak peduli, dan mana yang lebih melelahkan berjuang atau melupakanmu kini. Salalahkah kau berpula-pula Untuk mendapatkan perhatian ku Aku tak peduli, ku tak tahan lagi Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi Is anybody real here? Aku tak peduli Ini dan budaya merupakan tanggung jawab bersama. Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Generasi muda merupakan ujung tombak untuk mengkaji produk budaya, serta memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan. Ya, untuk mahasiswa FIB, kalian sebagai para pengkaji produk budaya, kalian sebagai ujung tombak dari upaya untuk melestarikan budaya, maka semoga bisa terus aktif turun langsung, mengintervensi wacana-wacana publik, kalau sekarang semuanya sedang menggunakan sosial media, gunakanlah sosial media, gunakanlah teknologi untuk turut bersuara dan turut berinovasi mengembangkan sastra dan budaya. Sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dengan melibatkan para profesional, sudah waktunya sebuah lembaga melakukan perampingan struktur. Wali Kota Blitar, Santoso mengatakan, perampingan struktur birokrasi perlu dilakukan agar dapat memaksimalkan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi para bekerja. Strategi yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan reformasi birokrasi adalah dengan merampikan struktur organisasi. Artinya kalau dulu itu kaya struktur miskin fungsi, ini kita balik, bagaimana untuk membuat miskin struktur kaya fungsi. Jadi jabatan-jabatan lembaga-lembaga yang tidak penting itu perlu kita rampingkan, tetapi fungsinya kita maksimalkan. Sehingga dengan demikian, maka tugas dari pejabat itu semakin, pejabatnya semakin sedikit, tapi tugas-tugasnya semakin banyak. Sehingga tidak terlalu banyak, memerlukan tenaga-tenaga yang tidak terampil. Implementasinya itu sudah diputamikan, khususnya, sudah kita lakukan. Makanya dari 499 jabatan, pejabatnya sulung-sulung yang sekiranya tidak terlalu penting, kita pangkas, kita hilangkan, sehingga itu bisa ditangani oleh pejabat-pejabat yang lebih simple, lebih sedikit. Inilah salah satu manfaatnya kita dalam melakukan perampingan struktur organisasi dalam rangka melakukan reformasi birokrasi. Wali Kota Blitar, Santoso mengatakan, reformasi birokrasi dalam pemerintahan tidak jauh dari teknologi informasi dan komunikasi. Santoso juga mengajak seluruh pihak agar dapat mengembangkan smart city sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas. Dengan struktur yang kecil tapi fungsinya besar, maka dia lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya. Lebih-lebih saat ini yang dikembangkan bagaimana pemanfaatan IT, semuanya serba digunakan dengan IT. Kita bisa melihat, bahkan di tol itu coba, kalau dulu harus berderet-deret orang yang berjaga, sekarang sudah semuanya dijelangkan dengan driver, dengan menempelkan. Jadi kan bisa diperkecil tenaganya, tapi fungsinya tetap bisa dijalankan secara maksimal. Nah, di birokrasi juga demikian. Kita berharap dengan perkembangan di bidang IT, kita harus mengembangkan ke arah sana. Jadi nanti kalau dulu namanya bekerja ini harus menggunakan utas berrim-rim gitu ya, sekarang dengan terintegrasi dengan sistem IT, paperless, itu sudah. Kita semuanya bisa lebih efisien, lebih menghemat biaya, lebih bisa menghemat biaya. Jadi untuk semuanya saja, mari konsep kita di dalam mengembangkan reformasi birokrasi ke depan, ini sejalan dengan kemajuan di bidang IT. Kita harus menjemput bola. Mindsetnya harus kita ubah. Bagaimana kita bekerja dengan memanfaatkan kemajuan di bidang IT. Kita akan ketinggalan kembali lebih daerah. Kalau daerah itu tidak mengembangkan konsep smart city, kita akan ketinggalan dengan daerah lain. Daerah lain sudah memanfaatkan, kita tidak, jangan, kita harus bersaing, bersaing dalam perhatian yang positif untuk mengejar kemajuan daerah. Yang memirsa informasi tadi sekaligus menutup perjuman kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Parat hanya di UBTV, televisi pendidikan Universitas Pramijaya. Saya Khairun Nisa dan seluruh kru yang tugas pengamai tundur diri tetap patuhi protokol kesehatan ucap menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Terima kasih. Terima kasih.